Intro Untuk para pegemar fanatik, Vespa dianggap tidak hanya sekedar alat transportasi, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Selain bodinya yang khas dan ikonik, aksesoris dan perintilan-perintilan dari Vespa ini juga menjadi sesuatu hal yang banyak diburu oleh para penggemarnya. Dan kalau bicara mengenai restorasi sebuah Vespa, selain bodi dan cat yang mulus, kondisi dan tampilan dari jog atau tempat duduk juga menjadi sesuatu hal yang tak luput dari perhatian. Di kalangan penggemar Vespa Tanah Air, untuk pembuatan dan restorasi jog Vespa klasik, nama Yul Indra menjadi salah satu pilihan utama. Berawal dari hobi, pria yang akrab bisapa Bang Yul ini mulai belajar membuat jog Vespa pada tahun 1994 silam. Belajar secara otodidak, semua proses pembuatan dan restorasi jog Vespa ini dikerjakan Yul bersama sang adik Ikhwal secara manual. Ukuran dan bentuk dari jog hasil karya Yul dibuat semirip mungkin dengan jog orisinalnya. Untuk detail, Yul mengandalkan foto dari internet dan hubungan pertemanan di komunitas. Bahkan tak jarang, pria berusia 50 tahun ini harus membeli sendiri jog orisinal dari luar negeri untuk mengetahui detail bentuk dan ukurannya. Ya, resto klasik jadinya, standar aslinya yang orisinal, kayak Pia Gio Modul Biasa, gitu, Last Babe. Kayak PEG tuh, aslinya kayak PEG MK, Arco, gitu kan. Karena standar kelas itu lebih nyaman, jarak jauh, dan abadi, berarti gak ngebosenin, gitu kan. Kita juga kadang-kadang ada yang aslinya kita ukur, gitu. Pijam dong, punya temen, gitu. Atau enggak, kalau ada yang keluar terpaksa kita beli untuk belajar, gitu kan. Karena emang ya kita harus berani begitu, ya kan. Beli, bongkar, gitu kan. Ambil kayak gitu contoh rangkanya atau ukuran detailnya kayak King and Queen yang tadi, gitu kan. Meski memiliki ukuran dari jog orisinalnya, namun dalam detail proses pembuatan jog Pespa Klasik ini, Yul tetap mengandalkan feeling dan pengalamannya. Tiap tahap juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Itulah sebabnya Yul terkadang membutuhkan waktu hingga satu minggu untuk bisa menyelesaikan pesanan satu buah jog Pespa Klasik. Ya memang sih kayak gini lama waktunya dibandingin kalau mau cari cepetnya atau dari segi ekonomi, ya kan, finansial lebih enak, kan. Seperti kayak Jepangan, kan, bisa ditunggu, tinggal seple, cetetet, gitu kan. Tapi memang udah biasa, enggak biasa kerja buru-buru, gitu ya kan. Dan lebih orang bilang, ah, buat lo sih kayak bikin rumah. Atau emang, ah lo sih bukannya kangjok, seniman. Dibilang gitu kan, ya karena memang dibilang keseni, memang keseni. Karena beda-beda, ya kan. Dari urut-urutan telling tahap-tahapnya, ya kan, gitu aja sih. Meski harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan jog buatan Yul, namun hal tersebut tidak menjadi masalah untuk para penggemar Pespa. Sisaran harga di angka Rp1.250.000 hingga Rp1.600.000 untuk sebuah jog Pespa pun dianggap sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Sebenarnya sih relatif, dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak. Karena bekasnya aja masih ada harganya kalau jog Pespa Yul. Ketekunan Yul dalam dunia pembuatan dan restorasi jog Pespa Klasik pun telah berbuah manis. Karena kini, pesanan jog Pespa Klasik hasil karyanya sudah datang dari seluruh Indonesia. Erlangga Wisnuwaji, Sofran Herdiagama, Jakarta.